Seorang anggota polisi berpangkat Brigadir yang bertugas di Polres Tabalong, Kalimantan Selatan mendalangi perampokan uang bank senilai 10 miliar rupiah. Perampokan dilakukan saat dirinya mengawal pengiriman uang kas dari cabang bayar masin ke cabang Tabalong. Perampokan itu terjadi pada Kamis malam. Saat itu pelaku bernama Brigadir Jumadi bersama petugas bank berinisial A dan supir bank berinisial G berada dalam satu mobil. Saat mobil yang mereka kendarai memasuki wilayah Banjarbaru, pelaku menghubungi rekannya berinisial Y untuk membantu merampok dan membutuhi mobil kas. Memasuki jalan Trikora Banjarbaru, pelaku menjalankan aksinya. Pelaku tiba-tiba menodongkan pistol dan mengancam akan menembak jika petugas bank tidak menuruti perintahnya. Setelah berhasil mengikat korbannya menggunakan lakban, kedua pelaku kemudian membawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah dan meninggalkan mobil Avanza yang mereka tumpangi. Menerima laporan adanya perampokan uang bank, polisi langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polisi kemudian menemukan dua buah mobil Avanza di tempat pelaku memindahkan uang ke mobil lainnya yang digunakan untuk kabur. Ini mobil dari Tanjung mau ke Banjarmasin. Katanya membawa uang dan? Kita belum bisa menjelaskan karena masih melakukan penyelidikan karena masih mau TKP. Saat olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan barang bukti uang. Polisi mencurigai mobil yang ditumpangi bukanlah milik bank. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Haswar Andi, RTV. Pemirsa tidak membutuhkan waktu yang lama. Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda, Kalimantan Selatan berhasil menangkap polisi pelaku perampokan uang 10 miliar rupiah, yakni Brigadir Jumadi. Polisi menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah keluarganya setelah sebelumnya menangkap rekan pelaku yang membantu merampok uang bank. Brigadir Jumadi dalam perampokan uang bank disergap pagi hari saat masih terlelap di rumah keluarganya. Pelaku tidak berkutik dan ditangkap tanpa perlawanan. Pihak keluarga mengaku tidak mengetahui jika Brigadir Jumadi mendalangi kasus perampokan uang bank senilai 10 miliar rupiah. Untuk mengelabui petugas, sesaat setelah tiba di Tabalong, Brigadir Jumadi langsung menanam uang senilai 4,5 miliar rupiah di belakang rumah keluarganya. Jumadi berencana kabur pagi harinya ke Jakarta. Namun upaya penggerbekan yang dilakukan di rekrim Mumpolda Kalsel tidak memberikan waktu bagi Brigadir Jumadi untuk meninggalkan Kalimantan Selatan. Pada penangkapan ini, polisi berhasil menemukan uang tunai berbungkus plastik berwarna biru yang ditanam oleh pelaku. Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Paul Rahmat Mulyana mengatakan bahwa uang yang berhasil didapatkan anak buahnya dari penangkapan dua pelaku perampokan uang bank belum sepenuhnya ditemukan. Menurut Kapolda, uang yang berhasil diamankan dari kedua pelaku saat ini berjumlah 4,7 miliar. Masih ada selisih sebesar 5,3 miliar rupiah. Berikut sejumlah uang yang didapat dari hasil perampokan tersebut. Saat ini masih kita kembangkan karena jumlah laporan polisi dengan jumlah KBP yang kita temukan masih ada selisih. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan secepat mungkin bisa kita temukan barang bukti yang ada. Yang jelas Jumadi selain pidana umum akan kita lakukan sidang Komisi Kode Eti. Terima kasih telah menonton!